Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan aku Sinta di video kali ini di video kali ini aku mau bahas mengenai tanda-tanda keguguran pasangan suami istri mana yang tidak bahagia ketika mengetahui istrinya tengah hamil bagi pasangan tersebut akan ada buah hati yang menjadi tanda untuk memulai kehidupan yang baru entah nantinya itu laki-laki atau perempuan bahkan kembar yang jelas hamil bagi pasangan suami istri merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayangnya tidak semua wanita hamil menjalani kehamilannya tanpa masalah apalagi bagi kamu yang baru pertama kali hamil atau baru menjalin rumah tangga oke guys tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupin tombol lonceng supaya kalian bisa tahu update video terbaru dari aku yuk langsung di klik 3 2 1 terima kasih silahkan melanjutkan video berikut beberapa tanda-tanda keguguran pertama perdarahan vagina salah satu tanda keguguran yang paling umum adalah perdarahan vagina baik itu ringan maupun berat perdaraan vagina ini terjadi secara terus menerus dan tidak teratur meskipun banyak wanita mengalami bercak selama kehamilan namun perdarahan pada vagina merupakan tanda-tanda keguguran apabila ditambah dengan flek ini semakin hari semakin banyak jumlahnya jika tak kunyung reda dan disertai dengan keram perut ibu hamil wajib waspada situasi seperti ini membutuhkan perhatian medis segera segeralah periksakan kondisi kehamilan ke dokter atau bidan agar dipastikan kondisi janin dalam kendungan sehat namun sebelum kamu merasa panik timbulnya flek atau cairan berwarna merah terang pada 12 minggu pertama kehamilan merupakan hal normal tetapi sebagai antisipasi alangkah lebih baiknya jika diperiksakan ke dokter untuk memastikan kondisi tersebut 2. keram perut sebenarnya keram perut adalah hal yang biasa dan normal dialami wanita yang sedang hamil tapi meski begitu kamu tetap perlu berhati-hati apalagi jika keram disertai dengan napas berat keram terasa kuat di perut bagian bawah atau sekitar daerah pinggul keram perut yang menjadi tanda keguguran umumnya memiliki intensitas hebat tidak meredah meski sudah istirahat dan disertai gejala lain seperti lemas dan perdarahan selain itu nyeri yang dirasakan hampir terus menerus setiap 5-20 menit keram jenis ini menandakan rahim sedang berkontraksi berusaha mengeluarkan sang calon bayi keluar melalui jalan lahir itulah yang wajib diwaspadai nah jika kamu menghadapi keram berat tersebut apalagi disertai dengan pendarahan segeralah periksakan kondisi ini ke dokter atau bidan agar dapat dipastikan kondisi janin dalam kandungan ketiga nyeri punggung dan pinggang secara terus menerus jika kamu mengalami nyeri punggung dan pinggang secara terus menerus kamu perlu waspada karena ini salah satu tanda-tanda keguguran nyeri pinggang yang dirasakan lebih berat daripada nyeri haid dapat menjadi tanda rongga panggul sedang meregang dan bersiap melepaskan janin keluar selama kehamilan sebagian besar ibu akan mengalami nyeri punggung bagian bawah namun jika ini kamu rasakan secara terus menerus maka tak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter karena ini bisa jadi pertanda ada yang salah dengan janinmu itulah tadi beberapa tanda-tanda keguguran tanda-tandanya bisa saja hal biasa yang sering dialami namun jika berkepanjangan akan mengakibatkan bahaya bagi janin jadi buat bunda-bunda semua yang sedang mengandung diharap selalu berhati-hati dalam melakukan segera sesuatu dan jika ada keluhan sakit atau apapun segeralah periksakan ke dokter untuk mengetahui keadaan janin di dalam perut sekian video hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb